Bab 1009, menghancurkan orang tinggi di atas. Sudah diperiksa, orang itu adalah wakil presiden Kolossus Group, Adan Dumon, 39 tahun, memiliki dua anak. Dia adalah tangan kanan kirana. Ada satu orang berkata sambil tertawa. Bayu Danang berkata dengan suara dingin. Memang tidak ada wanita yang baik. Sepertinya dia telah lama berselingkuh dengan wakil presiden direktur itu. Bahkan mengandung anak pria itu. Ya, sungguh tidak tahu malu. Berarti dia wanita simpanan. Berhubungan dengan pria yang beristri. Bahkan sudah memiliki dua anak. Tidak tahu malu. Kita harus mengekspos semuanya. Biarkan semua orang tahu wajah asli wanita ini. Papa Razi sangat bersemangat. Bayu Danang tertawa. Kali ini, kirana pasti akan masuk dalam tempat terkutuk. Dia sudah lama tidak merasa begitu bahagia. Penantian kali ini ternyata bisa membuatnya merauk banyak uang. Juga bisa menghancurkan orang yang berada tinggi di atas. Perasaan ini sangat menyenangkan. Setelah satu jam berlalu, pada saat bersamaan. Media besar sekali lagi mengungkap berita yang mencengangkan. Ayah dari anak kirana ternyata. Setelah semua orang melihatnya. Mereka menemukan kirana mengandung anak Adan Dumon. Informasi Adan Dumon juga tercantum secara detail. Adan Dumon adalah wakil presiden kirana. Mereka telah bekerja bersama selama setengah tahun. Sering bekerja dan rapat bersama. Yang terpenting adalah Adan Dumon berusia 39 tahun dan telah memiliki dua anak. Kirana hanya sebagai wanita simpanan. Dia sudah berhubungan dengan pria yang beristri. Bukan hanya dugaan. Tapi memiliki bukti kuat. Pertama. Ada foto dan video Adan Dumon dan kirana selama bekerja. Mereka sering keluar masuk ruangan yang sama. Kedua. Adan Dumon dan kirana didapati keluar masuk hotel di waktu yang hampir bersamaan. Bahkan ada terlampir struk pembayaran mereka. Ketiga. Setelah siang hari berita tersebar. Kirana diam-diam meninggalkan perusahaan dan bersembunyi di suatu tempat. Alhasil. Ada orang merekam pertemuan rahasia Kirana dan Adan Dumon di depan apartemen. Dalam video itu. Adan Dumon mengenakan topi dan masker. Keempat. Dalam video Kirana menjalani tes di rumah sakit pagi ini. Tidak jauh darinya ada seorang pria mengenakan topi dan masker. Orang itu tepat adalah Adan Dumon. Bukti video dan foto ini cukup untuk membuktikan bahwa Kirana mengandung anak Adan Dumon. Keduanya sangat intim. Adan Dumon menemaninya untuk memeriksa kehamilannya. Kirana tercengang setelah melihat semua ini. Ternyata Adan Dumon juga pion dalam rencana ini. Dan merupakan pion paling penting. Mencari dirinya untuk tanda tangan di depan. Ternyata untuk merekam video ini. Mengingat siang ini Siena mengatakan selalu merasa ada orang mengikutinya. Kirana tidak menganggapnya serius. Ternyata Adan Dumon juga ada di rumah sakit dan intuisi Siena benar. Sayang sekali mereka tidak berhasil menghindarinya. Hinaan datang melanda. Hampir seluruh internet memarahi Kirana sebagai wanita simpanan tak tahu malu yang menghancurkan keluarga orang lain. Berbagai video dirinya dan Adan Dumon beredar. Sebagian besar bukti palsu atau diedit juga dianggap nyata. Bagaimanapun. Semua orang sudah melihatnya sebagai fata. Setelah Jolene mendapat berita itu. Dia menghubungi Kirana sesegera mungkin. Kirana. Kabar buruk. Adan Dumon telah menghilang. Ini adalah konspirasi. Hanya untuk menghancurkanmu. Namun semua berita ini memiliki bukti kuat. Semuanya lengkap. Kirana tidak bisa menyangkalnya. Oh ya. Cepatlah kamu pergi dari sana. Tempatmu sekarang telah terungkap. Orang-orang akan segera mendatangi lokasimu. Kirana dan Siena yang baru tersadar. Sudah ada sejumlah orang muncul di lantai bawah saat mereka hendak keluar. Bab 1010. Mendorong orang yang terjatuh. Pada saat ini. Mereka sudah tidak bisa melarikan diri. Resdir Kirana. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Siena bertanya. Aku akan mencoba bertanya pada Nathan. Kirana menelpon Nathan. Suamiku. Ada masalah besar. Apa kamu sudah tahu? Nathan seharian belum keluar rumah karena gugup. Jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Apa? Nathan membuka ponselnya dan tertegun. Dalam setengah hari. Terjadi masalah sebesar itu. Kamu di mana? Aku akan menjemputmu. Nathan segera datang setelah mendapatkan alamatnya. Menyadari sudah dikepung oleh paparazzi dan reporter. Tanpa celah sama sekali. Nathan menghubungi Green Dragon dan memintanya untuk membersihkan tempat ini. Dengan cepat orang-orang ini telah dibersihkan. Nathan berhasil menjemput Kirana dan menempatkannya di kompleks zona perang. Dengan begitu tidak ada yang bisa mendekat. Tapi masalah menjadi semakin besar. Di rumah keluarga Pramana. Apa? Bukankah Kirana mengandung anak Nathan? Dia mengandung anak pria yang beristri. Mulan sangat marah sehingga dia hampir pingsan. Mereka sudah tidak bisa terima jika itu adalah anak Nathan. Sekarang Kirana menjadi wanita simpanan dan mengandung anak dari orang lain. Bagaimana mereka bisa menerimanya? Ibu, pikirkan seperti apa Kirana? Apa dia akan melakukan hal bodoh seperti itu? Amanda dan James tentu melindungi Kirana. Ku, aku juga tidak percaya. Tetapi dengan begitu banyak bukti di depanku. Aku mau tidak mau harus mempercayainya. Mulan berkata dengan marah. Ya, beberapa bukti yang ada palsu. Tapi bukti penting sebagian besar asli. Sekarang pria itu telah melarikan diri. Kata Dennis. Malah petaka keluarga. Menjadi aib seperti ini. Bagaimana kita bisa mengangkat kepala di masa depan? Keluarga Anderson Pramana telah kehilangan muka. Hais. Jika Kirana ada di depanku. Aku pasti sudah menamparnya dengan keras. Titik-titik-titik. Tidak peduli apa yang kalian katakan. Kami berdua selalu percaya pada putrimu. Dia pasti di fitnah. Di sisi lain, di depan gedung kantor bersama Jordan Group dan Colossus Group, banyak reporter dan media menunggu. Pada saat ini, Alice Stark, wakil presiden lain dari Colossus Group, muncul. Pertama-tama, dengan atas nama Colossus Group, aku meminta maaf kepada publik. Penanggung jawab Colossus Group telah membuat kesalahan besar yang meresahkan publik. Merupakan kesalahan kami. Kehidupan pribadi Kirana Anderson memang kacau. Perceraian dengan mantan suaminya yang tidak jelas. Sering berhubungan dengan beberapa anak muda di industri hiburan kami. Tapi dia adalah presiden direktur. Kami juga tidak bisa berbuat banyak. Sekali lagi kami meminta maaf kepada semuanya. Alice Stark membungkuk pada kamera. Dia seorang wakil presiden meminta maaf seperti ini. Ini setara dengan Colossus Group yang mengakui perilaku Kirana. Segera reporter media menyebarkan berita ini. Colossus Group mengakui bahwa Kirana menjalin hubungan dengan Adan Dumont dan hamil. Segera popularitas masalah ini kembali meningkat. Seluruh perusahaan memandang Alice Stark dengan tidak percaya. Seseorang yang biasanya rajin dan tekun. Mengapa saat ini dia tiba-tiba muncul dan mengkritik Kirana? Alice Stark, apa maksudmu? Kirana selama ini memperlakukanmu dengan baik. Jolene segera menghentikannya. Alice Stark berkata dengan dingin. Aku malu memiliki bos seperti itu. Dan buktinya kuat. Presidir Jolene. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Alice Stark memandang yang lain dan berkata. Aku pikir Kirana tidak bisa lagi menjabat sebagai presiden perusahaan. Semua orang harus menurunkannya. Kamu, Jolene menatapnya dengan marah. Bersambung